Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau meninggalkan kita semua Kita akan melihat bagaimana sih suasana makamnya setelah 41 tahun beliau meninggalkan kita Karena beliau ini merupakan seorang wanita tangguh Selain jabatannya sebagai ibu negara pertama Republik Indonesia Beliau juga merupakan penjahit sasangkala bendera pusaka merah putih Yang dikibarkan waktu proklamasi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Beliau juga melahirkan salah seorang tokoh wanita hebat juga Yaitu presiden kelima Republik Indonesia atau presiden pertama wanita Republik Indonesia Ibu Megawati Soekarno Putri Yuk bagi yang penasaran seperti apa sih suasana makam Setelah 41 tahun Ibu Patpawati meninggalkan kita semua Makanya tontonin terus video dari Rijikuna Channel sampai selesai Saya doakan yang selalu menonton video dari Rijikuna Channel sampai selesai Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki Dipanjangkan umurnya Yang masih jomblo atau belum menikah Semoga cepat ketemu dengan jodohnya Yang sudah menikah atau sudah ketemu dengan jodohnya Semoga diberikan keturunan yang soleh-solehah Terima kasih 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 Nah disini tuh dikebumikan keluarga Bung Karno Ini masih pemakaman umum karet dipak Blok A 1 unit Islam Seperti yang saya singgung di awal video Saya tujuan datang kesini tuh mau jarah ke makamnya Ibu Fatmawati Ibu negara pertama Republik Indonesia Dan juga istri dari Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno Nah Ibu Fatmawati sendiri beda dari Ibu negara yang lainnya Ini dimakamkan di tempat pemakaman umum karet dipak Kalau istri-istri Presiden yang lainnya seperti istrinya Pak Baharudin Yusuf Habibi Terus Ibu Ani Hidoyono Itu dimakamkan di tempat taman makam pahlawan Kalibata Nah ini kondisinya Ini juga pas Adhan Isa ya Adhan Isa Tadi saya sudah berhenti sejenak Untuk mendengarkan adhan terlebih dahulu Tapi ya namanya Kalau di Indonesia kan banyak banget masjid Jadi ya kayak gini Oke Itu Makam Tapi terang beneran disini Kata seperti yang saya bilang Gitu Terima kasih telah menonton! 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 itu langsung ke lokasi makam Ibu Fatmawati. Tapi kalau berhubung sekarang ininya lagi di renovasi, ya kita harus muter-muter kayak gini. Hujan rincik-rincik. Kayak gini berada di pemakaman. Wow, kalau di kampungnya pasti ngeri banget. Tapi untung di kota rame kayak ada temen walaupun di jalan raya. Nah itu tuh makamnya Ibu Fatmawati tuh udah kelihatan tuh. Nah itu ada bendera dan juga tugu. Nah, kita udah nyampe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perjalanan menuju makam Ibu Fatmawati. Hajah Fatmawati, makam pahlawan nasional Hajah Fatmawati. Dan juga ini disini ada tulisan makam pahlawan nasional Hajah Fatmawati, penjahit bendera pusaka merah putih. Betul, Hajah Fatmawati ini merupakan penjahit bendera sang sakala merah putih waktu pas kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi jasanya ini berarti sebagai pahlawan nasional juga. Kita doakan semoga beliau di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur, ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Nah, ini makamnya nih. Wa khususan ila arwahi Ibu Fatmawati Soekarno bin Fulanah Alladi dudufinu fi hadal maqom Wa jawjatiha, wa usulihha, wa furihha Allahumma gfirlaha, warhamha, wa afihi wa fu'anha Allahumma latahrimna ajraha, latabtina badaha, waghfirlana walaha Dan disebelahnya ini makam ibunya Rahmawati Soekarno Putri Adiknya dari Ibu Megawati Beliau ini seorang perempuan, Ibu Fatmawati ini seorang perempuan yang Kuat banget ya Jasanya besar banget Selain melahirkan seorang presiden Republik Indonesia Yaitu Ibu Megawati Beliau ini merupakan ibu negara pertama negara Republik Indonesia Mari kita mendoakan Ibu Fatmawati Semoga doa kita dijabah oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh